WANG SPIRIT, WANG DAMA, PATRIA POSTIJAYA Halo Sobat Popet, Sotioto, Namo Buddhaya Kembali lagi di Popet, Podcast Patria Perkenalkan nama saya Kavim Bodisi Pujaya dari DPC Patria Medan Kali ini kita akan membahas tentang meditasi Yang akan disampaikan oleh Bante Indah Medo Sotioto untuk Bante Saudara-saudari sedama, selamat malam, Sotioto, Namo Buddhaya Pada malam hari ini tema pesan saya yaitu meditasi di kalangan pemuda Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa melihat Bahwa saat ini banyak pemuda-pemudi yang masih muda Mereka karena sekolah, karena banyak tuntutan, banyak kegiatan Lalu mereka stres Saat mereka stres itu mereka butuh Butuh apa? Butuh ketenangan batin Karena butuh ketenangan batin itulah salah satu Di dalam ajaran Guru Agung Buddha Mengingatkan kita untuk bermeditasi Karena meditasi itu sangat penting Untuk pengembangan batin kita Jadi ya kepada teman-teman Ya saudara-saudari sedama Anda jangan takut Jangan mendengar meditasi Wah meditasi itu mengosongkan pikiran Tidak ya Meditasi itu bukan mengosongkan pikiran Tapi meditasi itu mengingatkan kita Fokus pada pikiran Yaitu fokus pada pikiran yang bagaimana Salah satu kita harus memilih objek meditasi itu Sebagai pemula Ya paling mudah Objek yang dipilih yaitu cinta kasih Cinta kasih itu mengingatkan kepada kita semua Yaitu kita satu sama lain Satu sama lain saling membantu Karena di dalam kehidupan kita ini Kita tak luput dari sosial masyarakat Ya salah satu masyarakat Atau paling kecil ya sosial yang kita jumpai Adalah keluarga kita Dengan keluarga kita Sosial itu baru dapat kita kembangkan Ke lebih luas ya Dari ayah ibu Orang tua Kakek nenek Lalu kita dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau kita sekolah Kuliah Pasti kita punya komunitas di dalam berteman Maupun komunitas di dalam yang lainnya Ya jadi itulah Mengapa kita harus selalu suka berbagi Nah suka berbagi ini Akan menumbuhkan kepedulian kita Dengan kepedulian kita Kalau kita memiliki masalah-masalah Yaitu kadang-kadang kan di dalam masalah itu Orang-orang kadang-kadang tidak mau bercerita Kepada temannya Ya Lalu dia apa Mentalnya akan tertekan Kalau mentalnya akan tertekan Pasti dia akan stress ya Nah stress ini mengingatkan kita harus mencari solusinya Solusinya Ya di dalam ajaran guru Agung Buddha Mengajarkan kita meditasi ya Jadi meditasi itu dengan penuh cinta kasih ya Jadi pengembangan cinta kasih itu Bukan kepada lawan jenis ya Karena cinta kasih terhadap lawan jenis Pasti akan menimbulkan hasrat Atau keinginan Apalagi kepada pemula Ya muda-mudi Ya tapi cinta kasih terhadap Orang tua kita Saudara kita Ya cinta kasih benar-benar Kita memancarkan cinta kasih ini Terhadap orang yang kita hormati Orang yang kita hargai Terutama orang tua Atau kakek nenek kita Ya dengan demikian Kalau bisa mengembangkan cinta kasih Secara alamiah Pasti Mental kita itu akan lebih tenang Ya Tapi sebelum bermeditasi itu Apa yang harus kita kerjakan Sebelum meditasi itu Kita harus diam manis Ya Jadi kalau Anda bisa diam Berarti Anda mulai bisa Mengendalikan diri Anda Mengendalikan diri Belum bentuk apa Just money dulu Kalau dalam just money saja Tidak bisa diam Bergerak sana sini Mana bisa meditasi Jadi meditasi itu harus Mengingatkan kita Berdiam sejenap Ya memang Untuk melakukan perbuatan baik ini Tidak gampang Ya Kadang-kadang kita merasa muda Ya Ah hanya lima menit Saya tidak ngomong lama-lama lah Lima menit Ya Tapi bagi pemuda Pemula Lima menit itu Lama sekali Ya Tidak Kok lama sekali ya Tapi sebenarnya itu Kalau orang yang Bisa fokus Pasti cepat Ya Tapi kalau orang yang tidak fokus Ya pasti kelihatannya Lama Kok dulu saat kebaktian Ya Puja bakti Lalu ada teman ya Yang meditasinya Lima menit lebih ya Oh Dalam hati Teman ini sombong sekali Bentang-bentang bisa meditasi Lalu Meditasinya Ya dibuat agak lama Tapi ternyata Pandangan saya salah Ya Dengan Lebih lama lagi Kita diingatkan Lebih fokus Terhadap Batin kita Jadi setiap orang Punya Masalah-masalah Tapi masalah itu Harus Diselesaikan Oleh Batin kita sendiri Bukan orang lain Karena orang lain itu Hanya memberi solusi Tapi kalau solusi orang itu Benar Cocok Kita bisa menerimanya Tapi kalau solusi orang itu Tidak cocok Tidak sesuai Pasti kita Tidak bisa Menerimanya Jadi apa Yang harus kita kerjakan Dengarlah kata hati kita Dengarlah apa yang ingin kita Apa yang kita ingin Ungkapkan Di dalam batin kita Ya Jadi pelan-pelan Mempraktekkan Meditasi ini Karena Meditasi ini Sangat bermanfaat Ya kepada Para pemula Ya Kenapa bermanfaat Saat kita Menghadapi masalah Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita lebih sabar Di dalam Menghadapi masalah Saat kita Dengomongi teman kita Kita bisa apa Memiliki pengendalian Terhadap Emosi kita Apalagi kepada Kaulah muda Emosinya masih labil Tapi dengan meditasi itu Kita dapat Mengendalikan Emosional kita Dan Emosi kita Ya Emosi kita Kemarahan kita Ya Jadi kadang-kadang Kadang-kadang ada Sebagian orang Dia cepat kali Emosi cepat kali Marah Ya Kalau orang cepat kali Emosi cepat kali Marah Marah itu Ya dia harus Memiliki pengendalian Diri Ya Pengendalian diri Di dalam Mendiam diri Ya Menahan Emosi Supaya Dia bisa sabar Ya Dalam menghadapi Situasi apapun Memang Meditasi itu Penting Tapi sebelum kita Memasuk Meditasi ini Kita harus memiliki Perilaku Yang baik Di dalam Ajaran Guru Agung Buddha Selalu Mengingatkan kita Mempraktekkan Lima sila Menghindari Pembunuhan Menghindari Mencuri Menghindari Berbuat asusila Menghindari Berdusta Menghindari Mabuk-mabukan Ya Kepada Kaulamuda Ya menurut saya Yang paling sulit itu Ya Mabuk-mabukan Atau Mengkonsumsi Ya Sesuatu Minuman Yang ketagihan Sehingga Kita terus-menerus Menginginkannya Salah satu Narkoba Atau Barang-barang Yang tidak Diperbolehkan Tidak dijual Secara bebas Saat muda Kita Sudah mengkonsumsi Obat-obat tersebut Pasti kita Karena Kita tidak Bisa fokus Di dalam Menjalani Kehidupan ini Kalau tidak fokus Anda Anda Bisa Bisa Menimburkan Penderitaan Bagi Batin Anda Selain bisa Menimburkan Penderitaan Bagi kita Kita pun Menimburkan Penderitaan Bagi Orang terdekat Siapa orang terdekat itu Yaitu Orang tua kita Sendiri Ya Kalau orang tua kita Melihat anaknya Menderita Pasti orang tua pun Tidak nyaman Tapi kalau anak Melihat orang tua Menderita Belum tentu Anak terikut Penderitaan Orang tua Jadi kita Selalu ingat Bahwa Di dalam kehidupan Kita ini Kita sebagai Umat buddhist Haruslah berusaha Menjadi Anak yang baik Kalau anak yang baik Orang tua pun Akan lebih nyaman Tapi kalau Seorang anak yang jahat Tidak bisa menerima Nasihat Nasihat-nasihat orang tua Selalu meronta-ronta Apa yang dikatakan Orang tua Pasti Anda merugikan Diri Anda sendiri Maupun Merugikan Orang tua Atau orang Yang dekat Dengan Anda Jadi Sebagai manusia Sebagai kaulah muda Saat Kita Di dalam kehidupan ini Kita bisa Menjalani kehidupan ini Dengan baik Kita harus pula Mengisi Batin kita ini Dengan baik pula Yaitu Mempraktekkan sila Bermeditasi Dengan Mempraktekkan sila Dan bermeditasi ini Kita bisa Menuntun batin kita Ke Arah pengertian Yang baik Orang yang bijaksana itu Mereka memiliki Pengertian-pengertian Yang baik Pengertian-pengertian Yang baik itu Salah satu Dapat Menuntun Batinnya Ke arah Yang baik Misalkan Minggu Minggu Biasakan Ada ABG-ABG Sekarang Ke jalan-jalan Atau ke mal Tapi pagi-pagi Temannya sudah datang Sebelum ke wihara Sudah mengajak Kita pagi-pagi ini Kesini Tapi kalau kita Yang memiliki Pengertian yang baik Yang memiliki Rasa bakti Eh jangan dulu Kita ke wihara Dululah Berusaha Mendengarkan dhamma Dan mempraktekan dhamma Sedikit Untuk mengisi Batin kita Itulah Setidaknya Kalau orang itu Memiliki Pengertian ini Berarti dia Memiliki Kebijaksanaan Memang kebijaksanaan itu Tidak sampai Sepenuhnya Tapi dengan Memiliki sedikit Kebijaksanaan Kita dapat Menuntun Kedalam mental kita Tapi kalau kita Tidak sama Memiliki Kebijaksanaan Orang mau bilang Apa Kita ikut aja Kita bisa terjebak Di dalam Bahaya-bahaya Kehidupan ini Bahaya-bahaya Kehidupan ini Yaitu Narkoba Sek bebas Itu tak boleh Jadi sebagai Umat juga Kadang-kadang Minggu Ada teman juga Yang ngajak Mancing Dulu saya Ada ya Dulu saya masih Kecil ada Ada yang ngajak Mancing Tapi Saya kurang suka Memancing Memang saya Suka Ke sungai Melihat pemandangan Tapi kalau Memancing Saya memang Dulunya memang Kurang Tapi karena Orang itu Memancing Kita menghargai saja Karena bukan Kita berarti Kita tidak suka Lalu kita Meminta orang Itu tidak boleh Setiap orang Mempunyai hak Masing-masing Setiap orang Akan memiliki Karmanya Masing-masing Itulah pengertian Yang baik Jadi kalau Kita merasa Perbuatan Seseorang itu Tidak baik Janganlah Diikuti Karena Jiwa muda itu Pasti emosional Masih Lebih cepat Emosinya Masih Egonya Masih tinggi Jadi Kalau kita Mengetahui itu Kita harus Pelan-pelan Meninggalkannya Semua itu Salah satunya Harus apa Melalui Meditasi Tidak ada Cara lain Karena memang Meditasi ini Kalau orang Bisa meditasi Tidak lama-lama Supaya Batin kita Tenang Saat kita Tenang Saat kita Menghadapi Masalah Kita tidak Cemas Khawatir Kita tidak Tergesa-gesa Menghadapinya Dengan Emosional Tapi kita Menghadapinya Dengan Memiliki Pengertian-pengertian Yang baik Yaitu Salah satu Pengertian yang Baik Bagaimana Yaitu Memiliki Pikiran yang Positif Jadi Pikiran yang Positif ini Sangat Membantu Kadang-kadang Yang paling mudah Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita jumpai Yang paling mudah Yaitu Saat kita Melihat Instagram Youtube Apa saja Yang di dunia media Kalau tidak Sesuai dengan Keinginan kita Tidak sesuai dengan Harapan kita Saya yakin Secara spontan itu Pikiran negatif Langsung Menghampiri kita Lalu apa Saat Pikiran yang negatif Itu menghampiri kita Kita harus Mengingatkan Kita harus Meninggalkan Pikiran yang Negatif itu Karena Setiap orang Punya hak Dalam melakukan Apapun Kita hanya Bisa berdoa Bisa Mengharap Yaitu Dengan pikiran yang Positif Semoga orang itu Tercerahkan Jadi kita bukan Menghina orang itu Karena di dalam Karania Metasuta Salah satu Cinta kasih itu Tidak menghina Dimanapun juga Mengingatkan bahwa Dalam kehidupan kita Sehari-hari Biar seorang Melakukan kesalahan Apapun Kita berusaha Menasehatinya Tapi Jangan Menghinanya Karena apalagi Masih muda Ya Keperti Anda Yang mendengarkan Broskes ini Yang masih muda Yaitu Setiap orang Dari pengalaman Dapat memperbaiki Batin Anda Karena masih muda Inilah Kita dapat Memperbaiki Batin kita Saat kita Mengalami Kekurangan-kekurangan Ya Setelah kita Mengetahui Kekurangan-kekurangan Kita perbaiki Ya Jangan tambah Oh kita Tahu kekurangan kita Jangan dipaksa Menambah banyak Kekurangan kita Itu salah satu Emosional kita Kemarahan kita Itu kan tak bagus Kita akan dijauhi orang Dalam kehidupan ini Kalau kita Bisa menerima Apapun Pasti teman-teman kita Lebih banyak Ya Jadi Ya salah satu Sebagai pemuda Ya dalam kehidupan ini Ya Kurangilah Ya Kurangi emosional Dengan bisa Bermeditasi Ya Meditasi ini Jangan Dibuat Merasa Tetekan Jangan dibuat Oh saya harus Meditasi itu Harus tenang Ya Tidak Ya Karena Anda Masih pemula Pasti meditasi itu Yang penting Kita bisa Bisa nyaman aja Bisa duduk manis Diam Itu udah baik Ya Tentu Meditasi ini Saat kita meditasi Pikiran kita Ya Melompat sana Melompat sini Kita Menyadarinya Setelah kita Menyadarinya Kita bilang Pada batin kita Oh Saat ini Saya mau meditasi Pikiran yang demikian Nanti dulu ya Lalu kita bisa Fokus kembali Jadi Hal-hal yang baik itu Harus selalu Diingatkan Yang ingatkan kita Yaitu Diri kita Kita harus memiliki Motivasi Untuk diri kita Nasehat-nasehat Yang baik Untuk diri kita Jadi bukan dari Orang lain Ya Kadang-kadang Seorang teman itu Bagus Ya bisa menasehati Temannya Eh Kamu itu Cepat emosi Tahanlah emosi Tapi kadang-kadang Dalam kehidupan ini Sebagai ABG-ABG Dia kan Gak bisa ya Gak sulit Ya Sulit dinasehati Tapi kalau ada teman Yang menasehati kita Berarti teman itu Sebenarnya Sayang kita loh Orang yang menasehati kita Itu berarti Masih memiliki Kepedulian terhadap kita Tapi kalau orang Diam-diam Berarti mereka Tidak Memiliki Kepedulian terhadap kita Jadi Ya Sesama teman Di dalam kalangan Buddhis Satu sama lain Ya saling mengingatkan Saling menghargai Ya Jadi semua Hal-hal yang baik ini Ya harus kita Praktekkan Ya Karena di dalam Ajaran guru Agung Sang Buddha ini Ya Yaitu dhamma itu sendiri Selalu mengingatkan kita Saat kita Masih hidup Ya kita harus Mempraktekkan Hal yang bajik Ya Hal bajik itu Ya mempraktekkan sila Samadhi Dan Panya Ya Samadhi ini Akan Memberi Hasil Yang nyata Di dalam Kehidupan kita Sehari-hari Ya Jadi di dalam Samadhi itu Dinyatakan Samadhi Memberi hasil Ya Hasil Yang dalam Kehidupan ini Dapat kita Petik Yaitu apa Menuntun Batin kita Menjadi Orang yang baik Orang yang baik Untuk memiliki Pikiran yang baik Ya Pikiran yang lebih Positif Nah ini semua akan Membantu Ya Mengembangkan Platin kita Dalam kehidupan Kita Sehari-hari Oke Mante Jadi Manfaat dan pengaruh Untuk Meditasi itu Untuk kalang muda Gimana sih Mante Ya Kalau manfaat Meditasi Di kalang Pemuda-pemudi Yaitu Saat mereka Menghadapi masalah Mereka Menghadapinya Lebih Dengan kepala dingin Ya Tidak dengan Emosional Karena Kenapa Kalau emosional itu Kalau kita Menghadapi masalah Dengan emosional Dengan tergesa-gesa Pasti hasilnya Tidak maksimal Ya Tapi kalau Mampaat itu Kita mempraktekkan Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Dalam meditasi Saat kita Menghadapi masalah Menghadapinya Dengan Lebih Kewaspadaan Lebih hati-hati Menjaga Emosional Itu akan Lebih Bermampaat Jadi Mampaat Dalam meditasi Itu banyak Salah satu Jadi wajah orang itu Akan kelihatan Lebih mudah Karena Kalau dia Melakukan meditasi Itu dengan benar Dengan sungguh-sungguh Jangan hanya Kadang-kadang kan Orang Apalagi Sekolah itu Hanya Mengambil cap Cap di sekolah Dia hanya Mengharapkan Cap aja Supaya nilainya Lebih bagus Tapi bukan Karena di dalam Ajaran Guru Agung Buddha Itu Kita mempraktekkan Dhamma Itu bukan Karena paksaan Tapi Karena Keinginan kita Sendiri Karena Keinginan kita Sendiri Pasti akan Timbur Pengertian Yang baik Pengertian Yang baik Itu Yaitu Seseorang Itu Mau Menuntun Batinya Menuju Ke arah Yang lebih Baik Tentu Di dalam Kebaktian Itu Biasa Meditasi Meditasinya 5 menit Atau 10 menit Saat Meditasi Itu Kita harus Duduk Secara Tegak Jadi Secara Tegak Kayak Gini Jangan Duduk Secara Bongkok Kenapa Karena Dari Segi Pernapasan Kita Dari Angin Masuk Angin Keluar Itu Tidak Nyaman Tapi Kalau Kita Duduk Dengan Tegak Apalagi Masih Muda Masih Punya Poster Tubuh Yang Bagus Timbang Usia Tua Usia Muda Masih Segar Jadi Harus Tegak Setelah Mata Kita Pejamkan Kita Tangan Kita Diletakkan Di Kedua Pangkuan Lalu Kita Bisa Mengambil Posisi Duduk Posisi Badan Dan Memiliki Pengendalian Diri Dengan Fokus 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 Itu Kita Mengingatkan Mengambil Objek Salah Satu Cinta Kasih Jadi Kita Kalau Kita Memancarkan Cinta Kasih Itu Kalau Kita Tidak Ada Bayangan Visualisasi Siapa Yang Mau Saya Pancarkan Cinta Kasih Kita Bisa Melalui Melalui Dengan Mengucapkan Semoga Kepada Diri Sendiri Dulu Kalau Cinta Kasih Itu Semoga Saya Berbahagia Semoga Saya Terbebas Dari Penderitaan Batin Dan Jasmani Baru Kita Menuju Ke Orang Lain Jadi Ajaran Agama Buddha Lebih Centung Ke Dalam Batin Kita Dulu Setelah Dalam Batin Kita Damai Tenang Baru Kita Bisa Menuju Ke Objek Yang Lainnya Yaitu Orang Tua Semoga Orang Tua Saya Atau Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Jadi Mampaatnya Hidup kita Lebih tenang Dan Kita Lebih Menjaga Emosional Kita Mencegah Perbuatan Buruk Kita Jadi Itulah Mampaat Dan Pengaruhnya Ke face Wajah kita Wajah kita Akan Lebih Segar Dan Kita Akan Lebih Tersenyum Jadi Mampaatnya Apakah Cuman Kalau Masuk Udara Atau Ada Cara Lain Ada Kan Di dalam Buddhisme Meditasi Ada 40 Objek Tapi Yang Paling Mudah Yang Dingajarkan Itu Dua Objek Lebih Cenderung Objek Meditasi Cinta Kasih Dan Meditasi Pernapasan Anapan Pernapasan Itu Kita Menyadari Jadi Sebagai Pemula Dia Hanya Menadari Saat Napasnya Keluar Di Permukaan Hidung Saja Jadi Napasnya Keluar Di Permukaan Hidung Dan Napasnya Masuk Di Permukaan Hidung Itu Lebih Mudah Enggak Dulu kan Awal-awal Perkembangan Ajaran Agama Buddha Di Indonesia Kita Harus Melihat Sampai Kembang Kempis Ke Perut Dan harus Ke Itu Bagi Orang Yang Pemula Itu Kayaknya Sulit Jadi Dasalnya Yang penting Kita Mau melihat Dulu Kepermukaan Hidung Kita Dulu Nah Nanti Dengan Berjalannya Waktu Kita Makin Mahir Mahir Kita Baru Bisa Masuk Kedalam Kembang Kempis Perut Nah Jadi Semua Itu Butuh Tahapan Karena Dulunya Kita Kurang Buku Dhamma Sekarang Buku Dhamma Sudah Banyak Jadi Kepada Pemuda Pemudi Bagi Anda Yang Suka Yang Berminat Di Dalam Memperajari Ajaran Guru Agung Buddha Silahkan Mencari Atau Membaca Buku Buku Budis Banyak Sudah Di Youtube Banyak Pesan Pesan Dhamma Dari Para Bante Yang Senior Semua Ada Tinggal Keinginan Kita Mau Mencari Sesuai Dengan Keinginan Yang Mana Itu Kembali Kepada Pribadi Kita Masing Yang Penting Jangan KTP Aja Sebagai Budisme Hanya KTP Sayang Karena Budisme Itu Ajaran Yang Tidak Memaksa Orang Menurut Saya Ajaran Yang Tidak Memaksakan Kehendak Orang Itu Salah Satu Yaitu Budisme Kalau Kita Benar-benar Budis Yang Murni Itu Dia Lebih Cendung Ke Jodoh Bukan Memaksa Kamu Harus Ikut Nanti Surga Ada Di Depan Kamu Bukan Dengan Perilaku Kamu Yang Baik Surga Itu Tetap Ada Jangan Sombong Jadi Orang Jangan Menglemehkan Orang Lain Karena Kita Sudah Memiliki Perilaku Yang Baik Lalu Kita Membina Diri Itu Kita Menghancurkan Ego Kita Kesombongan Kita Tapi Bukan Untuk Menghakimi Orang Lain Makanya Ajaran Agama Budha Itu Memang Suatu Ajaran Yang Mengingatkan Kita Untuk Meninggalkan Duniawi Cara Agar Dapat Konsisten Melakukan Meditasi Itu Cara Agar Dapat Konsisten Dalam Melakukan Hal Meditasi Itu Kita Mengingatkan Diri Kita Tidak Ada Orang Yang Selalu Mengingatkan Diri Kita Misalkan Anda Mau Sekolah Anda Tiap Hari Lupa Bawa Atas Perajaran Anda Akan Ketinggalan Namanya Lalu Kita Mengingatkan Diri Kita Kalau Ada Waktu Jangan Lama-lama Di rumah Setidaknya Lima Menit Saja Karena Ada Kemauan Dulu Kalau Tidak Ada Kemauan Apalagi Kata Males Itu Sudah Enggak Ada Enggak Ada Kata Yang Dapat Membantu Lagi Karena Kenapa Dia Tidak Ada Keinginan Lagi Untuk Melakukan Hal Yang Baik Untuk Mengembangkan Batinnya Jadi Dasalnya Kita Harus Ada Niat Untuk Pengembangan Batin Kita Kalau Kita Ada Niat Berarti Kita Ada Mau Berusaha Berusaha Itu Memang Awalnya Kita Meditasi Itu Pasti Pikiran Kita Masih Belum Fokus Tapi Setidaknya Kita Mau Diam Berdiam Diri Duduk Manis Seperti Yang Saya Bilang Duduk Manis Itu Sudah Hak Anda Melakukan Perbuatan Baik Karena Di Dalam Ajaran Guru Agung Buddha Ada Tiga Praktek Melalui Pikiran Ucapan Dan Tindakan Kalau Anda Duduk Diam Apakah Tindakan Anda Salah Tidak Karena Anda Tidak Melukai Orang Anda Duduk Diam Manis Berarti Anda Kata-kata Yang Tidak Bermanfaat Tapi Pikiran Aja Anda Fokus Atau Tidak Tapi Kalau Kita Ketiga Hal Ini Anda Dapat Melakukannya Dengan Kedamaian Di Dalam Batin Anda Berarti Anda Mulai Berkembang Dalam Meditasi Jadi Caranya Keinginan Kita Sendiri Jadi Pelan-pelan Untuk Mencobanya Setiap Permulaan Pasti Sulit Tidak Gampang Yang Penting Ada Kemauan Disitu Ada Jalan Bagaimana Cara Untuk Mengajak Kawan Buda Bermeditasi Manti Karena Banyak Yang Beralasan Pas Meditasi Itu Bunggungnya Sakit Kalau Sebagai Pemuda Tidak Menurut Saya Bunggungnya Masa Lima Benit Bunggungnya Sakit Kalau Satu Jam Lihat HP Bunggungnya Tidak Sakit Berarti Itu Pembelaan Diri Jadi Semua Itu Dasarnya Ada Keinginan Kita Jadi Seperti Yang Saya Bilang Agama Buda Itu Bukan Agama Paksaan Kalau Kamu Tidak Meditasi Berarti Kamu Tidak Terlahir Di Alam Sulga Bukan Tapi Kalau Kamu Tidak Meditasi Sayang Kamu Tidak Menuntun Batin Anda Sendiri Tujuan Kita Bermeditasi Supaya Mental Kita Siap Menghadapi Apapun Yang Terjadi Saat Kita Menjalani Kehidupan Ini Jadi Bukan Berarti Kaulah Muda Anak Muda Itu Tidak Bisa Meninggal Bukan Berarti Kayak Gitu Kehidupan Ini Tidak Pasti Setiak Orang Pasti Meninggal Yang Muda Juga Bisa Meninggal Karena Itulah Karena Kita Mengetahui Bahwa Hidup Ini Tidak Pasti Lalu Kita Setidaknya Saat Masih Muda Mau Melakukan Hal Yang Bajik Salah Satu Meditasi Meditasi Itu Saya Sangat Menuntun Batin Seseorang Karena Meditasi Itu Akan Mengajarkan Cara Salah Satunya Kita Menghargai Kehidupan Ini Jadi Menghargai Kehidupan Ini Bagaimana Setiak Orang Memiliki Hak Dan Kebebasannya Jadi Kita Lebih Menghargai Lebih Feksibel Dalam Menjalani Kehidupan Ini Lebih Damai Itulah Yang Dapat Disampaikan Jadi Kesimpulan Dari Pertanyaan Tadi Itu Gimana Tentu Akhir Dari Pembahasan Tentang Meditasi Di kalangan Pemuda Yaitu Sebagai Penutup Saya Mengajak Kepada Pemuda Pemudi Saudara Saudari Sedama Saat Anda Masih muda Anda harus Selalu Mengembangkan Kebajikan Hal-hal Bajik Inilah Yang akan Mengantarkan Seseorang Itu Bisa Sukses Atau Bisa Maju Di dalam Duniawi Maupun Maju Di dalam Dhamma Kalau tanpa Berbekar Kebajikan Hal itu Akan Sulit Membuat Seseorang Itu Berhasil Memang Di dalam Mangga Lasuta Memiliki Timbunan Jasa Kebajikan Di masa Lampau Adalah Berkah Tapi Kita Jangan Hanya Mengambil Timbunan Kebajikan Di masa Lampau Tapi Setidaknya Saat kita Masih hidup Kita Harus Mengisi Kebajikan Kita Di saat Sekarang Ini Melalui Apa Dana Sila Dana Kedermawanan Sila Selalulah Memiliki Perilaku Yang Baik Sopan Santun Samadhi Itu Meditasi Jadi Kita Harus Meditasi Meditasi Itu Untuk Pengembangan Batin Kita Dengan Pengembangan Batin Inilah Akan Timbul Kebijaksanaan Kebijaksanaan Itu Yaitu Kita Memiliki Pengertian Pengertian Dhamma Yang Lebih Dalam Lebih Bermanfaat Untuk Diri Kita Karena Kita Dapat Mempraktekan Lalu Kita Dapat Menerapkannya Kepada Orang Lain Jadi Semua Hal Itu Sangat Bermanfaat Karena Di dalam Ajaran Guru Agung Buddha Selalu Mengingatkan Kita Mempraktekan Dhamma Kenapa Mempraktekan Dhamma Itu Bermanfaat Yaitu Dhamma Itu Dipraktekan Yaitu Kita Tidak Merugikan Diri Kita Maupun Tidak Merugikan Orang Lain Jadi Orang Lain Itu Kalau Kita Memberi Dana Kepada Mereka Memiliki Perilaku Kepada Mereka Pasti Mereka Tidak Merasa Tersinggung Karena Kenapa Kita Memiliki Pribadi Yang Baik Jadi Sebagai Penutup Anda Semua Jangan KTP Saja Di Dalam KTP Itu Tulis Beragama Buddha Tapi Prakteklah Ajaran Agama Buddha Itu Sendiri Juga Karena Setiap Kehidupan Ini Kita Harus Mengisi Hal Bajik Karena Sang Buddha Itu Mengajarkan Hal Bajik Yang Luar Biasa Kalau Kita Kita Praktekkan Makanya Sebagai Pemula Atau Pemuda Saat Masih Muda Praktekkanlah Karena Dengan Praktek Masih Muda Nanti Saat Anda Dewasa Anda Berkarya Semoga Anda Bisa Lebih Maju Lagi Yaitu Maju Di Dalam Duniawi Dan Maju Di Dalam Menuntun Batin Kita Masing-masing Demikianlah Pesan Saya Demikianlah Podcast Kali Ini Sambisata Buh Untuk Sukitata Semoga Semoga Sambang Maluk Tidak Sambang Sambang Sambang